Halo Kamu kakaknya apa? Halo semuanya Belum ada jargonnya gimana? Kamu mau kasih ide gak? Jargon gak? Aku mau menciptakan image yang biar kesana Jadi ini aja Oke Satu, dua, tiga Halo semuanya Atau caranya kasih dong Kan kita ini? Oh iya Itu ya Gini Satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakainya? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Asa kecil Bersama Hana Yeay Apa sih? Ada temannya gak sih? Gak ada sih Gak ada ya? Gak ada ceria bersama Asa Gak ada Mau kasih ide? Gak sih Oh yaudah Jadi Aku lagi nyimpen buat Youtube channel lu sendiri Oh iya Tolong buat kalian support Bule Hana untuk punya channel sendiri ya Iya Jadi di video kali ini kita mau jawab-jawabin pertanyaan random gitu dari Instagram Iya Kita mau kayak ala-ala youtuber-youtuber yang Jawab-jawab kientin Iya Padahal gak penting ya Iya bener Coba aja dulu siapa tuh penting Iya Dari bawah atau dari atas nih? Mau pilih aja deh Hal nyebelin satu Apa tuh? Hal nyebelin satu sama Apaan? Emang kita pernah serumah? Ya oke Iya Enggak ya Nek siapa Tips menjadi bumil happy? Ya happy aja Oh aku tau Apa? Hati-hati pencari informasi dan Ini Kamu tau kan Kalo misalnya kita Maksudnya gimana Kan Padahal Hanul tuh ada masa-masa Sensi-sensi juga gitu kan Jadi tuh kayak Lebih Memfilter Informasi Terus Memfilter orang-orang Yang masuk ke kehidupan Oh maksudnya buat diri sendiri Iya Kan kita kan ketemu banyak orang nih Entah itu orang yang lebih berpengalaman Ataupun orang yang belum Atau yang gimana gitu kan Maksudnya mungkin Niat orang itu baik Informasi yang disampaikan Itu benar Tapi cara penyampaiannya kan Mungkin Kurang pas Mungkin pas di dia Tapi gak pas di kita Kayak gitu Aku sih kayak Membesarkan hati dulu Aku menganggap semua Semua Niat orang itu baik Iya Entah gimana penyampaiannya Pokoknya niatnya baik aja Terus Tapi gak Gak langsung yang kita Terima bulet-bulet gitu Iya sih Karena itu nanti berpengaruh gak sih sama Iya Iya Jadi kalo misalnya ibunya happy Kan tadi berpengaruh ke hormon apa gitu Nanti Baby-nya juga Gitu Kayak sih gitu sah Terus Misalnya ini Mungkin aku kemaren karena 7 bulan Kemaren aku kan sendirian ya Jadi aku kurang terpapar dengan Omongan-omongan orang-orang selangsung gitu Jadi Mungkin beda kasus ya Untuk temen-temen yang Langsung terjun ke masyarakat gitu Kalau misalnya ketemu banyak orang Karena aku kan kurang Iya Orang yang ketemui kan sedikit Terus Mungkin kalo misalnya Yang Hidupnya tuh Dikelilingi orang-orang yang Mempercayai mitos Kayak gitu Mungkin kan juga berpengaruh Atau gimana Tapi menurutku mitos Mitos Kepercayaan-kepercayaan orang tua itu Itu gak harus semua Ditolak mentah-mentah sih Karena kadang Ada benernya juga Eh enggak Maksudnya kita bisa cari benernya gitu loh Toh kan kalo Aku dibilangin sama Saudara aku tuh Orang Jawa itu Sukanya tuh Niteni ya Kamu tau gak Niteni tuh jadi kayak Memperhatikan juga Jadi kan mungkin Mereka jaman aku tuh Memperhatikan Kejadiannya berulang Kenapa tiba-tiba kayak gini Oh mungkin karena ini Dikip-kirin kayak gini Terus Kayak mitos-mitos Gak boleh ini Gak boleh itu Tapi Mungkin alasannya yang kurang Medis atau kurang masuk akal Kayak gitu Kayak gitu tuh Ketika kita dapet Yang Kayak gitu tuh Jangan Jangan langsung di Ah enggak nih gak bener nih Apaan tuh Gak ada Gak ada faktanya Gak ada medisnya Tapi Apa ya Kadang tuh ada benernya juga Gitu loh Tapi tetep di filter juga Tapi jangan bener-bener ditutup Aku gak percaya mitos Aku gak percaya apa Kayak gitu Tapi Gitu lah Itu gak sih Aku tuh kadang suka gini sama awal Ngomongin sendiri Hah Kita kayak ngobrol-ngobrol Gitu lah Kak tips Mengatasi rasa bosan sebagai IRT di kota terpencil Aku Aku juga sih kan aku terpencil Iya Ya kamu dulu dong Karena aku Kayaknya kamu lebih banyak Apaan Hidupannya Enggak Rasa bosan Kalau aku tuh Youtube-an sih Gakak-gakak Sama Sehari-hari Youtube-an, Netflix-an Sama bikin konten Itu udah Kalau kamu penting gak Ada satu bagian yang bikin konten tuh agak-agak Bermanfaat gitu waktumu Kalo aku Sama Youtube-an Nonton Korea Iya Nonton Korea Tapi kalau kamu Kalau belum satu hari itu Pasti ada bikin konten gitu gak sih? Enggak Kadang tuh Kan aku Satu minggu sekarang bikin konten tuh Tiga kali Eh maksudnya upload tiga kali satu minggu Itu kadang selesai sehari Oh Kadang selesai dua hari Jadi tergantung sih Oke Bule, sebelum nikah kerja dulu kah? Kerja? Ya Aku dulu sempet gabung di Unline Bond Health Check Jadi pernah liat gak ada Program salah satu merk susu Tadi disembunyi ya 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 Tapi aku belum sih Belum Gapapa Aku tuh tergabung di salah satu tim Namanya Unline Bond Health Check Jadi kalo misal temen-temen ketemu sama Booth-boothnya si Unline itu Cek tulang dari kaki Cek kepadatan tulang Ya Aku sempet ikut Tim itu Jadi bagian nutritionistnya Ujungnya jualan susunya sih Oh iya sih Iya Iya lah Masa jualan timbangan Yang Timbangan marik anlin gitu Enggit Tapi aku bertahannya cuma lima bulan Terus kayak soalnya Enggak enggak Setelah lima bulan Bapakku kan lagi bangun pasan Setelah pasannya selesai Aku ikut bapakku Bangun pasan Bangun pasan Guli Gitu Bulehana nanti lahirannya mau dimana? Di Jogja Perkilaan lahirannya kapan? Juli Ini jawab cepat Gimana kondisi skoliosis Bulehana setelah dioperasi? Bisa sembuh total kah? Mungkin temen-temen udah banyak yang tau ya Kenapa jadi kecil soalnya Kita berdua tuh kan sama-sama skoliosis ya Kita ketemunya juga waktu itu di Di satu bazar asal jualan pin Eh enggak ya Ya aku gak jualan pin Oh masalah Ya ampun oke Ayo beli pin Seribu Seribu Aku punya pin MSI itu Pinnya itu kan dibagiin gratis Oh Gak jualan Kasannya debit mulu Iya Gitu Iya aku kayak buka boot gitu Di FK Di kampusku Gitu Bisa sembuh enggak? Jadi sebenernya kan kalo skoliosis itu bukan perkara sembuh Sembuh tidak sembuh ya saya Jadi kan itu adalah salah satu Kayak kelainan pulang gitu Gengs Guys Kita tuh sama-sama skoliosis tapi beda Beda pilihan hidup ya Kalo aku kan udah operasi Nah kalo asal kan mungkin memilih jalan yang berbeda Aku semenjak operasi itu berkurang sih derajatku Jadi sebelum operasi itu 42 derajat Sekarang udah 20an Udah mentoknya disitu Jadi gak bisa bener-bener lurus Gak bisa bener-bener normal gitu Tujuan operasi sendiri juga Bukan untuk menyembuhkan Tapi untuk Mempertahankan Atau biar Ngejaga si tulang itu gak Gak bertambah derajatnya Ya sebenernya sama aja sih Sama yang aku pakai itu juga Maksudnya dia gak bisa 100% bikin Lurus normal gitu kan Tapi lumayan sih kurangnya udah 20 Oh iya Tadinya 74 Oh iya Tadinya 70 Terus sekarang udah 50an gitu Nah buat temen-temen yang skoliosis juga Yang pengen Mengurangi derajat skoliosisnya Tanpa operasi bisa Tanya ke asal Banyak sih sebenernya gak Maksudnya gak cuman yang aku pakai kayak spine core itu Tapi ada Shiropractic Terus ada yoga juga Sebenernya banyak sih Dan aku udah coba semua Lalu menurut kamu yang mana yang paling nyaman Kalau yang paling nyaman sih ini Yang spine core ini Karena ya Itu sih Bisa dipakai kapan aja Kalau ini Shiropractic itu Shiropractic itu Aku gak nambah gak kurang Jadi kayak cuman mempertahankan aja Oh segitu aja Kalau yoga malah gak bagus buat tulangku Gitu sih Tapi ada kok yang progressnya bagus Karena ikut yoga Jadi emang kayaknya beda-beda juga sih Iya iya Karena mungkin beda-beda kasusnya Kalo tetangga aku kan juga skoliosis Nah dia tuh bagian bawahnya aja yang benko Oh iya iya Nah kalo misalnya kasusku Dia selain benko dia juga muter Sama Kamu C apa S? S Oh iya sama Kalau Kak salam kenal Aku juga pendilita skoliosis Minta tipsnya dong biar utap pede Jadi aja lagi Kan tipe sebetul sih Spesial Iya spesial Mungkin aku pada dasarnya orangnya tuh gak pedean ya Tapi alhamdulillah aku hidup di dunian yang Temen-temannya tuh Temen-temanku tuh gak terlalu Ngejek-ngejek gitu loh Iya sportif Iya Tapi gak pedenya tuh kenapa dulu gitu loh Kalo misalnya kita ngerasa gak pedenya karena bentukan tubuhnya Itu kan cuman persepsi kita doang Kadang orang lain tuh gak nyadar Orang lain tuh kalo aku kasih tau Eh aku skoliosis gitu Ah skoliosis apa? Ini tulang belakangku Bengkok gitu Ah gak keliatan Ah gitu Karena sebenernya Walaupun kita ngerasa ibadanku aneh Tapi orang lain tuh gak ngerasa Ya itu cuman persepsi kita doang aja gitu loh Tapi kamu tau ini gak Bidan DSC Yang Bidan kita itu Enggak Jadi temen-temen Jadi di instagram itu ada Ad Bidan kita Jadi itu Bidan tapi juga Yoga-yoga gitu Oh Nah dia juga skoliosis sama Nah dia itu Tapi kalo dia Dia sengaja Pakai baju yang ketat-ketat dari Dia SMA apa ya Karena Dia kan skoliosis tuh Dia sengaja pakai baju yang ketat-ketat Tapi untuk menyadari diri Buat ngingetkan diri sendiri gitu loh Karena kalo misalnya Dia ngaca Dia ngeliat badannya Gak bagus Dia langsung kayak Menegapkan diri Jadi beda-beda caranya ya Iya sih Mungkin ada yang kayak Jadinya tuh malah Menutupi Lumpuk tubuhnya Iya Tapi bagus juga ya Maksudnya gak apa pikiran aja gitu Kalau dia Kayak gitu loh Jadi orang-orang juga ngeliat Kok ngomong kayak gitu Ya aku skoliosis Dan ketika dia ngeliat diri dia sendiri Dia juga kayak Memperbaiki postur tubuhnya juga Kita tuh gak pedi tuh karena Terlalu membandingkan Diri kita dengan orang lain juga Mungkin Terus Jangan-jangan Apa ya Kita sendiri yang mematok Standar normal Standar cantik Iya sih Tanya aja sama ibunya Bu Aku cantik gak Cantik dah Stop Jangan tanya sama yang lain Percaya aja sama ibu sendiri Tolong ceritain runtut gimana kisah Bu Hana dan Pak Mawan dari awal Sampai akhirnya nikah Tapi nih kita tunggu kita berdua hari ini Next Nanti di videonya bule Hana juga Dulu pas kuliah jurusan apa kalian berdua Terus alasannya apa milih jurusan itu Thanks Silahkan Sa Apa Dulusannya DKV Desain komunikasi visual Karena Suka gambar Udah itu doang sih Oh ya Lurus sekali ya Lurus Soalnya aku gak bisa ngapa-ngapain lagi Aku tuh bego gitu loh Maksudnya Hitung-hitungan gak bisa Apalah-apalah gak bisa Misalnya cuma gambar Maksud kamu kira aku Jadi yaudah aku tulis DKV gitu Oh gitu Kalau aku tuh bahkan dulu Pengennya tuh malah masuk ke perfilman Kayak yang seni-seni gitu Jadi aku pengen itu kalau gak masuk isi Masuk IKJ Iya aku dulu juga pengen masuk IKJ Iya Gak digolahin tapi Sama Terus Aku gak tau juga sih kenapanya Kenapa Keren aja Kenapa Cuman waktu itu aku jadinya Ngobrol-ngobrol kan sama ibuku Beliau menyarankan Maksudnya Ketika kita mau masuk kuliah tuh Cari yang emang ilmunya tuh Bisa kita pake Setenggaknya untuk diri sendiri Dan orang sekitar Terus diingatkan lagi Kalo perempuan itu kan sebenernya Kauderatnya untuk menjaga keluarganya Ya Di dapurnya Atau gimana gitu Jadi Ngomongnya ya gitu Tapi kan Kayaknya bagus ya Kalo misalnya masuk gizi kesehatan Kan nanti setidaknya Ilmu yang ada dapet itu Walaupun Misalnya nanti aku gak kerja Tapi kan intinya Untuk menjaga keluarga Jadi Ya gitu lah Setelah aku ke gizi kesehatan Tapi kamu enjoy gak Kalo lihat disini Alhamdulillah temen-temenku oke Malah temen-temennya Tapi aku merasa ada yang salah deh Dengan cara aku Memandang ilmu gizi itu Kenapa? Aku malah nyari celah gitu loh Maksudnya gak? Enggak Ngelet Gimana ya? Kan orang-orang tuh kayak Kalo misalnya dikasih tau Iya gak boleh kan Makaninnya Makanin ini Ketika mereka dikasih tau Gak bolehnya Mereka bener-bener gak boleh gitu kan Mereka menghindari misalnya Gak mau gitu Aku tuh malah kayak Maksudnya itu bener gak boleh sih Tapi mungkin Pasinya aja cuma segini Jadi tetep boleh Tapi segini Gimana ya? Gitu deh Oh iya paham Jadi Mencarikan benaran gitu ya Iya Kok gak apa-apa lah gitu Kan aku udah tau Ini kayak gini-gini gitu ya Iya 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 Nanti aku Nah iya Next Skip Suka duka hamil di mana do? Hmm Sukanya Suka-suka aja Dukanya duka-duka aja Duka-duka aja Oh Sukanya Ini Ini bisa suka bisa duka Jangan aku sendiri Jadi Jadi ketika sendiri tuh Gak dikontrol gitu loh Mungkin kalo misalnya Kita sama orang tua Atau sama Ada saudara deket Yang bisa kita Kenjungi tiap hari Atau managing kita gitu tuh Kan lebih terkontrol Kayak misalnya asupannya Makanannya Terus Apa namanya Apa namanya Kayak ngingetin Vitamin dan segala macem Gitu-gitu kan Kalau aku udah sangat sendiri kan Jadi tuh ya agak Tidak terkontrol sih Aku makan makanan yang sederangan Tapi kan aku tuh pernah dengar Kayak Kalo ibu hamil tuh So happy Maksudnya kayak happy baby Eh happy mami happy baby Gitu Iya Setuju ya Setuju ya Aku ambil Itu adalah cuanku Maksudnya kalo misalnya Kalo misalnya kita sama orang tua Mungkin Ada yang bener-bener memperhatikan Kok hari ini gak makan sayur ya Dibikinin Disiapin Atau seenggaknya diingetin Ya gitu Itu sukanya Eh itu dukanya Tapi bisa jadi suka juga Karena Gak ada yang Ini gak Ngelarang-larang Kali ibu ku nontonin ya Iya ibu ku nonton ya Jadi selama ini Terus dukanya apa Dukanya Ya itu tadi Iya itu tadi Jadi satu gitu ya Iya jadi sendiri itu bisa jadi suka Bisa jadi duka Boleh hamil awal pake mual muntah gak Kalo iya berapa lama? Alhamdulillah Gak begitu Mual muntah sih Ada sih mual muntah Tapi gak yang sampe Kan ada tuh katanya tuh Bener-bener tiga bulan pertama tuh mual muntah gitu Kalo aku tuh sama Kalo aku tuh enggak sih Kalo aku kenyangan ya muntah Itu orang tua Iya Tapi pernah Kayak Bawang tidur kan minum air putin Salah minum air putin itu Dua tebu Tiga tebu gitu Keluar lagi tuh Yang sejumlah itu Kayak gitu Terus Bau apa Langsung muntah Gitu sih enggak sih Biasa aja ya Biasa aja Tapi aku ngantuan luar biasa Jadi kayak Bangun pagi Nyiapin suami berangkat kerja Beliau berangkat Aku tidur lagi Sampai siang Siang kan kebangun tuh lapar Siang kan kebangun tuh lapar Makan Makanya Alhamdulillah bisa go food kan Disana ada go food Oh Sudur lagi Wow bahagia sekali ya Tapi aku aktifnya malam-malam Oh gitu Jadi aku nyapu ngepal itu malam hari Tapi sampe malam banget apa? Kan suami itu pulang jam 9 Jadi aku sudah memperhitungkan Dari beliau nyampe rumah itu Kira-kira aku beres-beres rumah maksimal jam berapa Oh Jadi setengah aja aku udah jam 7 Jam 7 malam itu yang Mulai nyapu ngepal bersih-bersih Jadi beliau pulang Rumah rati Walaupun siangnya Anggur ya dong Terus dari aku Yang penting waktu suami pulang Bersih semuanya Terus Hafal-hafal ya Dihafalin Jam pulangnya jam berapa Terus kalau surprise gitu Oh Oh pernah Oh jelas Kok cepet sih Tapi kamu Baris-baris itu masih kuat kan? Alhamdulillah masih Aku nyuci Beberapa baju tuh kan nyuci sendiri Masih juga Meskipun denger tetangga itu Meskipun denger tetangga itu Jadi aku kayak Gitu sah Jadi aku tetap mendapatkan kenikmatan Suara mesin cuci gitu Meskipun nyucinya pake kucek ya Tapi gak semua baju kan kan? Enggalah Sape Yang tipis-tipis aja Edukasi tentang skoliosis dong kak Bahas juga mitos-mitos yang salah selama ini Mitosnya emang ada apa aja kan? Gatau gak Ini kali Dulu ibunya makan ini waktu hamil gak ya? Ini Orang tuh mitosnya gini Dulu pernah jatuh atau apa gitu Pasti gitu Jadi kalo misalnya ada orang baru gitu kan Tau Misalnya Aku skoliosis Temennya mama Atau keluarga gitu Dulu kecil pernah jatuh ya gitu Padahal enggak Maksudnya itu kan Bukan karena jatuh kan skoliosis itu ya Karena memang dari lahir aja gitu Itu sih mitosnya Yang selamanya aku alami Dengar dari orang-orang gitu Aku enggak Tidak pernah mendengar Tidak pernah ya Apa? Jangan-jangan Iya sih sih kalo aku dari aku gitu sih Mungkin ini ya Apa namanya Tebakan awal orang awam itu gitu ya Kalian bisa bilang Oh mungkin waktu kecil jatuh Pernah jatuh gitu Padahal enggak Atau salah gendongnya kali waktu bayi gitu enggak ya? Enggak sih Aku yang bikin barusan Ini sih Sebenernya kan posisi duduk juga berpengaruh kan Ya Ya banyak sih Cuman ya itu yang Mitos yang selama ini aku temui Pernah jatuh ya Enggak pernah Ya pernah sih dulu kecelakaan Tapi abis itu enggak langsung sekoliosis juga Enggak Sudah tiba langsung sek Oh kemarin aku sempat nanya Kan aku kemarin ke dokter kandungan Aku sempat nanya Suami aku nanya Kan sekoliosis ini tuh ada kemungkinan turunan ya Iya Dan kemungkinan besar itu Menurun ke anak perempuan Iya Beliau nanya lah gimana cara kita Mencegah 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 supaya anak kita tuh Enggak ikutan sekoliosis juga gitu Terus kata dokternya ya Enggak bisa itu sesuatu yang diberikan Tuhan gitu loh Gak gampang ya bilang gitu Kalau misalnya dikasih sekoliosis ya kita mau gimana gitu kan Tapi mungkin Untuk asupan kalsium ku Lebih di Kurang Apa ditambah? Malah ini Dicekupi Oh gitu Karena Takutnya aku juga lengah dan segala macem gitu kan Oh gitu Dan aku juga Berencana Mengajarkan anakku berenang dari Iya Cil Iya Soalnya aku aja tuh baru bisa renang tuh Kuliah Semester 5 Aku belum habis-habis sekarang Kamu Semester-habis Gak berani aku kan Beneran Aku juga kakinya kalo gak napak tuh Takut Kayak kilagapan gitu loh Kak tolong tanyain bule Bule Pakai korset skoliosis Sebenernya bisa ngaruh Kok tanya ke bule sih Iya tanyanya Kak Asa dong Kalo aku soalnya Justru gak boleh pakai korset lagi Iya Oh karena Habis operasi itu ya Iya Karena aku malah disuruhnya tuh melatih otot punggungnya Jadi berenang Olahraga gitu Eh kamu pake itu gak sih kan Apa sih dalamnya El pake Masih sampe sekarang berarti Gak dicabut berarti Gak Oh iya ini jawabannya Tergantung juga sih Tergantung kondisi skoliosisnya Berpengaruh atau gaknya itu Terus tergantung disiplin atau gaknya Kita pake itu Untuk lebih jelasnya Cek highlight instagram aku ya Apa lagi Bermingle 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 Dengan mertua Biar gak awkward gitu Gimana ya Terutama ayah mertua Silahkan Sa Aku udah gak punya ayah mertua Sama Gimana dong Gimana ya Gak tau Gak tau Gak tau juga Gak tau Iya Iya bener 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 Tapi kalo misalnya cowok sama cowok Lebih nyambung kan Ngomongin pujaan Ngomongin kehidupan Aku juga gak kebayang sih ya Gimana kalo punya ayah mertua Jadi jawabannya kita tidak tau ya Cari tema Buat ngobrol Buat ngobrol Apa ya Cari satu bahasa Buat bridging Ngobrol sama Mes Ngobrol sama mama kan Masa kan Oh iya 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 Dia emang Gitu orangnya Jadi waktu sama papa Aku juga tiba-tiba ngobrol mobil Padahal aku gak tau kalo dia tau mobil Tanya-tanya Oh iya Sebelum aku berangkat kesana Aku Jadi gini Karena aku terbiasa Pitching sama klien Jadi sebelum Aku mau ada klien terdigi Aku pelajarin dulu Sama teman terdigi Aku mau ketemu sama papa-papamanya Oh iya gitu ya Jadi tips dari suami Cari tau dulu Riset Riset dulu Kesukaannya Mertuanya itu apa Terus biar jadi Bisa jadi bahan obrolan Biar asin Kak Asa dan Mbah Hanna kenal dari mana? Hai mohon maaf Videonya harus terbagi menjadi dua bagian Karena Susah banget ngeditnya panjang banget Jadi Aku mohon maaf sekali lagi Dan aku harap kalian nonton part 2 nya Nanti aku taruh linknya di description box Thank you Terima kasih